Intro Anda masih bersama kami pemirsa di apa kabar Indonesia siang toleransi ala Al Zaitun Seperti apa sih sebenarnya kita akan membahasnya langsung bersama dengan Bapak Robin Simanulang Sudah diri bersama kita disini selamat siang Pak Robin Selamat siang Pak Selamat siang Ken dan Fena Ya sehat ya Pak ya Sehat Pak Robin ini adalah bisa dibilang Orang terdekat ya Cukup dekat ya Cukup dekat ya Bersahabat dengan Pak Panji Gumilang Ya kalau sayang bilang mungkin tidak terlalu fair ya Tapi kalau orang lain mungkin lebih fair Tapi hampir semua jemaah Al Zaitun itu pasti mengenal saya lah Pasti mengenal Pak Robin Kenal sebagai sahabat dari Pak Panji Sahabat dari Al Zaitun Oke dari Al Zaitun Memang mengenal Pak Panji Gumilang ini seperti apa sih Pak Robin? Awal mulanya Oh awal mulanya Saya kan membuat website tokoh Indonesia menulis mengeksplorer seperti apa tokoh-tokoh di Indonesia Oke Saya pendek ceritanya ada email yang minta supaya Pak Panji Gumilang ditulis dia imam berkaliber dunia Oh dikatakan seperti itu? Tapi sebaliknya ada email bahwa dia NII dan mengajarkan Islam sesat Tapi bagi saya itu menarik sebagai jurnalis Adanya perbedaan pandangan ini? Saya tulis surat Di respon Bani cerita Saya diperkenalkan semua Apa yang ada di Al Zaitun Saya masuk ke otaknya Apa yang diajarkan di Al Zaitun Semua kurikulumnya saya minta Apa metri pokok pelajarannya? Apakah Pancasila diajarkan di tempat ini? Saya minta juga bahan ajar ya Kemudian saya minta juga apa brosur pertama Al Zaitun Sehingga orang percaya menikulakan anaknya Saya juga dikasih Kemudian saya wawancara Oke Sesudah wawancara Apa yang diperoleh Pak Robin? Saya sengaja memperkenalkan diri dengan tidak pantas Kami keliling dulu Sesudah keliling baru wawancara Sesudah pasak wawancara Beliau Perkenalan Saya langsung salam Saya C.H. Robin Semanolang Kita berbeda Saya seorang Kristiani Itu kan tidak sopan Berkenalan Tapi saya sengaja Karena beliau dituduh Islam yang radikal Saya mau melihat Sekaligus mengukur berarti ya Pak Robin Iya Saya mau melihat ekspresinya Bahasa tubuhnya Di luar dugaan saya Apa yang menjadi Tidak Dia lepas tangan saya Oke Jangan bilang begitu Itu yang disampaikan Tuhan kita sama Soal bagaimana cara kita menembahnya Jangan tanya Siapa yang benar Begitu Masih panjang lagi Terlalu panjang Tetapi di dalam benak saya Wah ini ulama Sudah tahu Sejarah Allah Oh oke Di benak saya Simpulan sementara pada saat itu Pada saat itu Oh ini sudah tahu ini Siapa Allah itu Oke Oke Nah Pak Robin Kalau kita bicara mengenai Cara berpikir Cara pandang Seorang panji gumilang Ini mungkin juga bisa tercermin Dari Tindakan-tindakan Yang dilakukan juga Termasuk mengenai Yang akhir-akhir ini viral Pak Sholat Id Dan kita juga pengen Kita tenta yang terlihatkan Ini Pak Robin Ya Pak Robin Yang mengenakan Batik hijau Di lingkaran merah Nah Pak Robin Memang setiap Idul Fitri Merayakan di Al Zaitun Ikut dalam sholat idnya Ya Jadi Saya 2014 2004 Saya mulai bersahabat Dengan beliau Yang tadi itu Saya tulis beliau Dan Saya menulis Dengan Karena kontroversi Saya Kami tulis Apa yang kami lihat Di tempat Oke Kami menghindari Banyak komentar Dari luar Kami yakinkan diri kami Tentang apa yang kami lihat Dan apa yang kami dengar Di tempat itu Dan karena itu kami Menuliskannya Sesuai apa yang kami lihat Dan kami buktikan Di tempat itu Kemudian Dari situ Saya selalu Hadir pada Setiap event penting Dia aja itu Termasuk Idul fitri Idul fitri Idul ada Muharram Kalau ada tamu Dan sebagainya Jadi Ikut Di dalam sholat id Itu bagi saya Sudah biasa Di Al Zaitun Selalu dilakukan ya Pak ya Iya Saya Cuma waktu itu Karena rapat Kan rapat Ini Sesudah pandemi ini Oke Itu saya Biasanya Tidak Memang Tidak ada Di sub pertama Saya Di samping Karena kalau di sub pertama Kalau di kondisi rapat Itu sudah mengganggu lah Kalau di situ Saya ikut Sedangkan Pak Robin Tidak ikut beribadah Tidak ikut Paling duduk Saya di pinggir lah Pinggir sana Tapi ini Ini kan kondisi Sudah covid Mereka ini Waktu covid Kalau di Banyak masjid Pondok pesanten Dimana-mana Itu Masjid ditutup Untuk sholat Berjamaah Al Zaitun punya Dua masjid Ya Jadi satu yang agak kecil Satu yang ini Rahmatan Lil Alamin Jadi ketika Pandemi Harus jaga jarak Nah ini digunakan Diambil jarak Oke Kemudian Karena jarak ada Dipasang kursi Kemudian Ditaruh di sampingnya Nah Jadi Mereka sholat juga Dengan memenuhi protokol Kesehatan Pada saat Covid-19 Pak Robin Ketika mereka semua Sholat Beribadah Yang dilakukan Pak Robin Apa disana Ya saya Orang beriman juga Karena saya yakin Mereka itu Sedang memuliakan Allah yang mereka yakini Oke Allah Is with him Dan itu Tempat yang kudus Oke Dan Suatu kehormatan Bagi saya Saya diajak Di tempat itu Sebenarnya Wah kenapa saya Wah ini kan sudah ada kursi Silahkan Duduk Oke Ya saya duduk Ketika mereka sholat Dan saya Kira mereka Hikmatlah Memuliakan Pak Robin Kalau kita lihat gambar Nampaknya Pak Robin juga terlihat Begitu Kusuk Begitu khidmat Ini ikut berdoa Saya menikmati Suasana penembahan Kepada Ilah itu Mereka itu Berjamaah Sedemikian rupa Kepada ilah Yang mereka Muliakan Ya saya Memuliakan Allah yang saya yakini Oh Dengan kepercayaan Dari Pak Robin Iya dong Saya Oke Karena Bagi Kita Saya Bagi semua orang Kali Itu Allah itu Mahadir kan Dia ada di mana-mana Oke Jadi Ya Kalau itu Dia enggak bagaimana Tapi saya Menikmati hadirat Allah di tempat itu Oke Seperti mereka Menikmati dengan Kusuk Lalu mungkin Pak Robin Juga bisa Membantu Menjelaskan Di saf pertama Juga ada istri Dari Pak Panji Gumilang Betul Betul Itu yang disamping Nah ini kan juga Kemudian yang menjadi Viral Menimbulkan Banyak respon juga Tidak biasa Begitu Pak Robin Selalu dilakukan Oleh istri dari Pak Panji Gumilang nih Berada di saf depan Dengan Oh Kalau selalu Belum selalu Ini situasi Sesudah pandemi Yang disana disebut Orde hidup baru Pandemi Itu dimaknai Disana Itu loncatan Kehidupan Untuk suatu Orde yang baru Maka Sistem sholat Seperti ini Karena Protokol kesehatan Kenapa Ini Tidak menjadi Suatu Hal Yang bisa Kita lakukan Sampai kemudian Hari Karena Masjid kita Memade Untuk itu Jadi Dipertahankan Sistem Itu Dan Dalam Keadaan Itulah Saya tidak Tau ya Kalau itu Dari Sigi Apakah Seorang Ibu Atau perempuan Bisa di Sab depan Atau tidak Itu saya Tidak sampai Kerana itu Saya tidak Mau masuk Kesitu Walaupun Hal itu Dijalaskan Sama saya Tapi Untuk Mencoba Untuk Membatasi Keluar dari Muluk saya Tentang itu Apa alasannya Jangan-jangan Saya salah Mengucapkan Oke Jadi Saya tidak Mau masuk Kehidupan Tafsir Oke Pikih Oke Baik Karena ada yang Lebih kompeten Untuk bicara soal itu Pak Robin Tapi kita juga Masih ingin Mengetahui Bagaimana Sosok dari Seorang Panji Gumilang Ini juga Sempat ada Buku-bukunya Dan juga Al Zaitun Usai jeda Pemirsa Kami masih Akan kembali Hadir untuk Anda Anda kembali Di Apa kabar Indonesia Siang Pemirsa Kita lanjutkan Perbincangan dengan Pak Robin Simanulang Ini orang terdekat Dari Panji Gumilang Pak Robin Ini sepengetahuan Dari Pak Robin Hubungan Ataupun komunikasi Dari Panji Gumilang Dengan pemuka lintas Agaman Seperti apa Pak? Ada tradisi Yang menurut saya Istimewa Tapi disana itu Sebuah tradisi Biasa-biasa saja Tradisi apa? Kalau ada event Penting Khususnya Khususnya Satu Muharram Nah itu Pasti dihadiri Oleh Seluruh Akan diundang Itu toko-toko Umat beragama Dari berbagai agama Itu sudah menjadi Tradisi Disana Disamping itu Seh Al-Jaitun ini Kalau setiap Natal Itu selalu mengirim Kartu ucapan Natal Pada para kenalannya Yang Kristiani Atau kepada pendeta Yang Dia pun belum kenal Tapi tawa lemaknya Itu dikirim Kartu Natal Dan itu Ditulis dalam Bahasa Arab juga Oke Jadi tidak menghilangkan Identitasnya Ya Ditulis Gitu Itu jadi Tradisi Menjalin hubungan Dengan Antarumat beragama itu Itu Tradisi yang baik Disana Oke Tradisi yang baik Lalu bagaimana Kalau kita ngomong Tradisi ini juga Soal konsep ya Pak Robin Konsep yang kemudian Sempat kita tahu juga Pak Jigumilang ini Seperti Menantang pendeta Atau pastor-pastor Untuk beri santri Kristiani Untuk ada di Al-Zaitun Betul begitu Pak Robin Itu saya Jelaskan ya Itu seperti apa Itu tahun 2004 Itu tadi Kartu Natal Saling Akhirnya Seorang pendeta Pendeta Rudy Tendean Dari GPIB Koinonia Di Jakarta Jati Negara itu Wah itu Mengajak jemaatnya Kelja itu Sekitar Dua ratusan orang Untuk? Ya berkunjung lah Karena ada Kiai Mengirimkan kartu Natal Dengan Seperti kunjungan balasan Dengan Atribut Islam Sedemikian rupa Dan dia Mau menghargai itu Dia bikin surat Bisa kami datang Ya datang Ah pada saat itu Dia disambut Ya Pada saat itu Panji Gumilang Ngobrol-ngobrol Kalau ada santri Kristen Di tempat ini Kami menunggu Nah Tapi Kemudian dalam Kata sambutannya Seh Panji Gumilang Kemukakan Tadi saya Ngomong sama pendeta Saya bilang Kalau ada santri Kristen disini Akan kita didik Menjadi Kristen yang baik Oke Dan Kalau memang Sudah ada santri Kristen disini Disini sudah ada Masjid kecil Dan akan kita Bangun juga Gereja kecil Di tempat ini Oke Juga tempat-tempat Ibadah yang lain Kul Dan sebagainya Itu dia Jadi tujuannya Tujuannya Dari Pak Panji Gumilang Kalau Pak Robin melihatnya Untuk apa Mengundang santri Kristiani Ada di Al Zaitun Yang mungkin kita tahu Al Zaitun ini kan Pondok pesantren Suatu yesar pendidikan Berbasis agama Ya Saya kira Itulah dia ya Bahwa Pondok pesantren Ini Moten Dia Bersemangat Pesantren Bersistem Model Ya Jadi Metode-metode pendidikan Yang disana Itu diadopsi Itu Bukan hanya Dari lembaga Lembaga Islam Bagaimana pendidikan Yang baik Di pendidikan Yang katolik Protestan Yang umum Itu Dibuat Sedemikian rupa Ya dibuat Menjadi suatu Sistem Di Al Zaitun Dan Memang Di Indonesia Mesti aneh Pendidikan Islam Menerima Murid Non Islam Kalau di pendidikan Yang dikelola Oleh Kristen Itu sudah Biasa Dan mereka itu Dididik Bukan untuk Dijadikan Menjadi Beragama Islam Dia tetap Dididik Dalam agamanya Oke Jadi Jadi itu yang ingin Dihadirkan oleh Panji Gumilang Saya kira ya Jadi bukan Mau Mendegradasi Kayak Islam Menal Zaitun Sempat bertanya Secara lebih Mendalam Tidak Pak Robin Mengenai hal itu Itu seperti tadi Kalau saya jahat Terlalu panjang Dan Toleransi Di Al Zaitun Itu Itu Bukan Mendegradasi Keyakinan Pokok Seseorang Jadi toleransi Itu adalah Pelaksanaan Dariakidahnya Seseorang Jadi Toleransi Tidak Mendegradasi Keyakinan Seseorang Jadi Iman Itu Tidak Bisa Ditolerikan Oke Iman tidak bisa Ditawar-tawar Itu Ditolerikan Itu dogma Oke Yang diakini oleh Penganggungnya Dan Kebenarannya Tidak Diragukan Oke Saya teruskan Iman Tidak Untuk Ditolerikan Ditoleransikan Tetapi Nilai-nilai Kemanusiaan Dalam Nilai-nilai Keimanan itu Semestinya Membuat kita Menjadi Manusia Yang toleran Oke Baik Terima kasih Pak Robin Simanulang Untuk Waktunya Kita Jadi Mengenal Sosok Dari Seorang Panji Gumilang Sudah Menulis Beberapa Buku Tentang Panji Gumilang Dan Al Zaitun Terima kasih Pak Robin Simanulang Atas Informasi Dan Waktunya Atas Kesempatan Yang berharga Luar biasa Terima kasih Pak Mirsa Tadi Berbincangan Kami Bersama Dengan Robin Simanulang Mengenai Toleransi Ala Al Zaitun Sesaat lagi Pak Mirsa Apakah Berundesiasi Yang Masih Kembali Hadir Untuk Ada Dengan Perbincangan Menarik Lain Al Zaitun